Pesan Natal bersama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, TGI, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Dengan tema, Cinta Kasih Kristus Yang Menggerakkan Persaudaraan, Bandingkan Surat Petrus yang pertama, Pasal 1, Ayat 22, yang berbunyi, Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, Tidaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Berikut ini adalah pesan Natal bersama untuk segenap umat Kristiani yang merayakan Natal pada tahun 2021. Saudari-saudara terkasih, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia menyampaikan salam Natal bagi kita semua. Untuk kedua kalinya kita merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19, kita bersyukur, berkat, kerja keras pemerintah, keterlibatan berbagai lembaga swasta, dan semangat persaudaraan yang merupakan sifat hidup bangsa kita. Sekarang ini kita sudah berada dalam keadaan jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Tetapi memulihkan keadaan, mengatasi akibat-akibat dasyat pandemi COVID-19 yang menyangkut berbagai segi dan wilayah kehidupan, Masih membutuhkan waktu dan usaha keras seluruh bangsa pemerintah, lembaga-lembaga bisnis, dan warga masyarakat. Untuk itu perlu semangat persaudaraan dalam arti yang seluas-luasnya. Saudari-saudara yang terkasih, Perayaan Natal di tahun kedua pandemi ini mengajak kita untuk melihat kembali saudari-saudara yang berada di sekeliling kita. Surat 1 Petrus yang menjadi inspirasi pesan Natal ini ditulis untuk jemaat kristiani di Asia kecil yang sedang menghadapi penderitaan karena penganiayaan. Surat ini berisi nasihat tentang hidup praktis yang sesuai dengan iman kristiani dan cara jemaat menghadapi cobaan dan penderitaan. Jemaat yang menerima surat ini memiliki rasa persaudaraan yang tulus ikhlas di dalam Kristus. Mereka adalah sesama pendatang dan perantau di dunia ini. Karena perasaan senasib dan sepenanggungan, mereka hidup seperti bersaudara kandung. Meski berada dalam berbagai cobaan, jemaat yang diyakinkan mengenai tujuan hidup yang agung, yaitu untuk terus-menerus memurnikan iman mereka dan turut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Sebaliknya, dengan memandang kepada Yesus sebagai batu penjuru, jemaat diimbau untuk menanggalkan perilaku yang memecah belah hidup persaudaraan, seperti kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dalam keyakinan tersebut, pengikut Kristus memperoleh identitas baru sebagai umat milik Allah sendiri, dan dipanggil untuk memberitakan karyanya melalui kehidupan mereka di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat, serta dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati mengasihi satu sama lain. Natal 2021 mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan bela rasa. Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru yang kreatif untuk saling mengasihi, mewartakan keadilan, dan membawa damai sejati. Saudari-saudara terkasih, siapakah saudari-saudara kita? Bagi mereka yang berada dalam kesulitan, saudari dan saudara adalah mereka yang memberikan pertolongan. Natal kali ini meminta kita yang digerakkan oleh kasih Kristus untuk menjadi saudari dan saudara bagi mereka yang berada di dalam kesulitan. Orang Indonesia adalah orang yang memegang erat falsafah persaudaraan, Seperti jemaat yang menerima surat 1 Petrus, Kita dengan sesama warga bangsa mesti menghidupi persaudaraan yang melampau ikatan darah atau identitas primordial lainnya dengan cara berbela rasa dengan saudari-saudara kita, khususnya saudari-saudara kita yang paling membutuhkan. Bela rasa bukanlah sekedar perasaan, tetapi kompetensi etis yang bersumber pada iman dan berbuah pada tindakan. Bahkan gerakan untuk membantu sesama secara nyata. Inspirasi iman itu kita temukan dalam diri Yesus sendiri. Ia menjadi sama dengan kita. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat orang-orang yang menderita. Ia menyatakan kepada para murid, Hendaklah kamu bermurah hati sama seperti bapamu adalah murah hati. Ia juga menyatakan, Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, Kamu telah melakukannya untuk aku. Sebagai murid-murid Yesus, dalam hidup kita bersama, kita diundang untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa kita semua adalah saudari dan saudara yang berada dalam satu perahu dunia yang sedang menghadapi badai COVID-19. Dalam situasi ini, falsafah hidup persaudaraan sebagai karakter khas orang Indonesia menjadi semakin bermakna dan semakin mendesat untuk kita batinkan dan wujudkan. Sebagai saudari dan saudara, kita diharapkan untuk saling menunjukkan kasih melalui aksi nyata. Persaudaraan yang sejati akan memupuk semangat bela rasa. Semangat bela rasa sebagai kompetensi etis yang bersumber pada iman Kristiani akan memunculkan pertanyaan yang mesti kita jawab bersama-sama sebagai saudari dan saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusia? Ketika jawaban terhadap pertanyaan itu kita temukan melalui kontemplasi dan analisa sosial, diperlukan kompetensi etis yang kedua, yaitu kerjasama di antara kita. Dari dinamika ini, akan muncul gerakan-gerakan baru yang kreatif untuk menanggapi tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyangkut berbagai segi hidup manusia. Dengan hidup saling menolong sebagai ungkapan bela rasa satu sama lain, kasih Kristus dihadirkan secara nyata dan kita alami bersama. Mari kita mengambil waktu khusus untuk menjadi saudari dan saudara bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Karena apapun yang kita lakukan bagi saudari-saudara kita khususnya yang paling membutuhkan, kita melakukannya bagi Kristus. Tuhan memberkati. Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Jakarta 1 Desember 2021, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Gomar Gultong, Ketua Umum, Pendeta Jeklevin F. Manukuti, Sekretaris Umum, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ignatius Kardinal Soehario, Ketua, Monsenyor Antonius S. Bunyamin OSC, Sekretaris Jenderal. Demikianlah pesan Natal dari BGI dan KWI untuk segenap umat Kristiani yang merayakan Natal pada tahun 2021 ini dan menyongsong tahun baru 2022. Terima kasih.